selamat pagi dan shalom bagaimana kabar bapak ibu jemaat sekalian pada hari ini semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan untuk bapak ibu saudara-saudara sekalian dan keluarga pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan mari saya ajak bapak ibu saudara sekalian untuk berdoa kita berdoa bapak kami yang ada dalam kerajaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan terlebih kasih penyertaan Tuhan sudah boleh menuntun dan menyertai tidur kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan terima kasih atas kebaikan Tuhan terima kasih atas penyertaan Tuhan pagi hari ini Tuhan waktu yang baik telah Tuhan sediakan untuk kami untuk senantiasa membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan tuntun dan sertai kami buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan berkati hambamu biarlah senantiasa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kendat Tuhan inilah doa kami Tuhan di dalam anakku Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin pagi ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari renungan harian Toraya dari Yosua 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke 24 dan akan saya bacakan untuk kita sekalian pada waktu itu pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian keluarlah dari sungai Yordan ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkema di Gilgal di batas timur Yiriko kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini maka haruslah kamu beritahu kepada anak-anakmu begini Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Alam Amin firman Tuhan dan renungan harian Toraya memberikan tema perenungan untuk sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini yaitu warisan iman Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan tersebut adalah nama baik dan harta pusaka dapatkah suatu kejadian atau sebuah peristiwa dijadikan dan sebagai warisan mungkin banyak jawaban mengatakan tidak bisa namun jika ya bagaimana caranya? melalui pembacaan kita pada pagi hari ini peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Jordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel menaati perintah Tuhan melalui Yosua disana mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan batu yang diambil dari sungai Jordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa yang sangat menakjubkan tersebut nah ini warisan iman begitu bagi keturunan bangsa Israel 12 batu dari sungai Jordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda tetapi peristiwa menyeberangi sungai Jordan tanpa berair itulah yang menjadi warisan yang luar biasa bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel ada di ayat ke 21 sampai dengan ayat yang ke 23 tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut adalah bukan sekedar mengingatkan peristiwanya supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita mari kita melakukannya sejak sekarang untuk mereka telah dani amin firman Tuhan mari kita tutup perenungan kita pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdoa dan mendoakan setiap aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan juga senantiasa mendoakan Saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan tertimpa musibah atau dalam kelemahan tubuh dan lain sebagainya mari kita berdoa Al-Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan telah menonton dan menyertai perenungan kami pada pagi hari ini terima kasih Tuhan sudah boleh membuka hati dan pikiran kami sudah senantiasa boleh memberikan firman kebenaran dalam kehidupan kami pakai kami Tuhan dimanapun kami berada sesuai dengan seturut kendak Tuhan untuk boleh menjadi teladan dimanapun kami berada dan senantiasa boleh melanjutkan kebenaran akan firman Tuhan dalam kehidupan kami kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan Tuhan tuntun dan sertai kehidupan kami lindungi dan jaga kami dari marah bahaya dan biarlah kami senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada sesuai dengan seturut kendak Tuhan kami juga berdoa atas setiap berkat yang ada pada kami biarlah senantiasa boleh kami gunakan dengan penuh kebijaksanaan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang dalam saat ini mungkin tertimpa musibah musibah dalam bentuk apapun kami bawa ke dalam doa tuntunan penyertaan Tuhan perlindungan yang asalnya daripada Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan jaga mereka berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa menghadapi musibah dari Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami bapak ibu yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan angkat penyakitnya Tuhan jama ia berkati setiap makanan dan minuman bahkan obat-obatan yang dikonsumsi agar dari dalamnya kesehatan dan kesembuhan didapatkan hanya oleh nama Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan terima kasih atas persekutuan dan waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini kami tutup perlindungan kami pada pagi hari ini Tuhan di dalam anak misus kristus kami berdoa haleluya amin demikianlah perlindungan kita pada pagi hari ini terima kasih atas kesediaan bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan selamat pagi dan shalom selamat pagi dan shalom